Intro Dalam dunia penerbangan, sebuah insiden terbakar ya pesawat kadang terjadi baik karena faktor alam, kerusakan mesin maupun akibat dari kelalaian manusia Insiden yang terjadi dalam sebuah penerbangan kerap menimbulkan rasa trauma bagi setiap orang yang terlibat Dan dari beberapa insiden terbakar ya pesawat, ada yang sempat rekam kamera baik dari kamera pengawas maupun kamera amatir Insiden apa saja yang pernah terjadi di dunia penerbangan yang mengakibatkan terbakar ya pesawat Berikut, kami telah merangkumnya dalam 7 video pesawat terbakar versi on the spot Kamis 16 April 2015 terjadi insiden di landasan Pacu Bandara Halim Perdana Kusuma Dimana pesawat jet tempur F-16 milik TNI Angkatan Udara mengalami gagal terbang saat lepas landas Pesawat tersebut mengalami gagal terbang yang disebabkan oleh engine fire atau mesin terbakar Insiden ini sempat membuat panik karena adanya ledakan dari mesin pesawat yang membuatnya terbakar Dan roda kiri pesawat tersebut lepas Sang pilot pesawat bernomor ekor TS-1643, Letnan Kolonel Penerbang Firman Dwi Cahyo Selamat dari perisiwa ini karena sempat keluar menggunakan kursi lontar Akibat kecelakaan ini, beliau menderita kondisi luka bakar ringan Sedangkan pesawat sendiri sempat terbakar sebelum akhirnya dievakuasi dari landasan Pacu Pesawat F-16 yang terbakar ini baru didatangkan dari Amerika Serikat Namun diproduksi pada tahun 1980-an Pesawat jet yang tengah berada di landasan Pacu Bandara Internasional Ben Gurion Israel terbakar Saat menjelang take-off pada 9 April lalu Insiden ini sempat rekam oleh kamera pengawas Dalam rekaman tersebut, para penumpang pesawat jet yang hendak terbang menuju Rusia Berlarian meninggalkan pesawat saat api berkobar di sebuah mesin dari arah belakang pesawat Sebanyak enam orang penumpang pesawat berhasil selamat Oleh pihak pengelola bandara, insiden ini dinyatakan sebagai keadaan darurat tingkat tiga Tingkat tertinggi bahaya di bandara Petugas pemadam kebakaran bandara segera bertindak cepat dan berhasil memadamkan api Tak ada korban dalam insiden ini dan pejabat terkait kini masih menyediki penyebab kebakaran Pada 4 Februari 2015 lalu terjadi semua insiden di pesawat penumpang FIFA Colombia Di tengah penerbangan dari Bandara Internasional El Dorado di Bogota, Colombia menuju Rio Negro Pesawat dengan nomor penerbangan 8023 ini mengalami kerusakan dan terbakar saat di udara Salah seorang penumpangnya sempat merekam mesin pesawat yang terbakar ketika masih di udara dari kamera miliknya Peristiwa ini membuat panik seluruh penumpang pesawat Karena sempat terdengar ledakan dari bagian kanan pesawat saat tinggal landas Karena kejadian tersebut, pesawat akhirnya terpaksa kembali ke bandara Dan berhasil mendarat dengan baik Tak ada korban dalam insiden mengerikan ini Sebuah pesawat komersial Rusia U-Tair Airline mengalami kebakaran Setelah melakukan pendaratan di Bandara Internasional Vinyurkafal, Moskow, Rusia Pada 18 Mei 2013 selalu Pesawat jenis Boeing 737-400 yang membawa 136 orang, 129 penumpang, dan 7 lainnya adalah kru pesawat Mengalami kebakaran pada bagian roda kiri pesawat Akibatnya, para penumpang langsung meninggalkan pesawat dengan tergesa-gesa Sementara tim penyelamat berupaya memadamkan kobaran api Berkat kesigapan petugas, tak ada korban jiwa maupun luka-luka Namun akibat insiden tersebut, Bandara Vinyurkafal harus mengalihkan 23 penerbangan lain ke bandara-bandara terdekat Sebuah pesawat terbang jenis Airbus A319 milik maskapai penerbangan British Airways Terpaksa melakukan pendaratan darurat di Bandara Heathrow pada 24 Mei 2013 Ini terjadi setelah sejumlah saksi mata melihat pesawat itu terbakar di atas kota London Bagian mesin pesawat yang membawa 75 penumpang dari Heathrow menuju Oslo, Norwegia ini Tiba-tiba terbakar dan mengeluarkan api usai lepas landas Menurut pihak maskapai, pesawat mengalami masalah teknis sesaat lepas landas Akibatnya, pesawat terpaksa terbang kembali ke Bandara Heathrow Akibat insiden ini, sejumlah spekulasi beredar Di antaranya adalah adanya dugaan serangan teroris Namun aparat keamanan menepis adanya kemungkinan serangan teror Dan penyelidikan lebih mengintensifkan pemeriksaan terkait kemungkinan mesin pesawat terbakar setelah menabrak burung Akibat pendaratan darurat ini, British Airways membatalkan semua penerbangan jarak pendeknya dari dan menuju Heathrow Pada 2009 lalu, pesawat kargo milik perusahaan ekspedisi internasional jatuh dan terbakar di Bandara Narita, Jepang Pesawat yang berangkat dari Guangzhou, Tiongkok ini jatuh di Narita pada pukul 7 waktu setempat dan langsung terbakar Begitu gagal mendarat dan terbanting dua kali sebelum akhirnya terhempas ke landasan Pesawat langsung meledak dan terbakar hebat, serta menyebabkan beberapa bagian pesawat terbelah beberapa bagian Seluruh badan pesawat juga menjadi hangus Kecelakaan ini menewaskan pilot dan co-pilotnya Keduanya merupakan warga negara Amerika Menurut pejabat Kementerian Transportasi Jepang, kemungkinan penyebab utama kecelakaan maut ini adalah angin kuat Yang menyebabkan pesawat tak dapat dikendalikan saat hendak mendarat Akibat insiden ini juga, Maskapai Internasional Jepang terpaksa membatalkan 27 penerbangan Yang mengakibatkan sekitar 6.700 penumpang terlantar Sedangkan penerbangan kedatangan dialihkan ke Bandara Haneda di Tokyo dan Sapporo di Hokkaido, Jepang Utara Pesawat Royal Air Maroc yang baru saja mendarat di Bandara Pierre Elliott Trudeau, Montreal, Kanada Terbakar pada bagian Converse Bagasi di bagian belakang pesawat Terbakar pesawat ini membuat 250 penumpangnya panik Selunjuran darurat segera dibentangkan dan penumpang berhamburan keluar menyelamatkan diri Tak lama kepulauan asap hitam membumbung tinggi Karena insiden ini, beberapa penumpang dan awak kabin langsung ditangani tim medis karena telah menghirup asap Sementara itu, 2 penumpang dilaporkan cedera, sedangkan 5 penumpang lainnya dilarikan ke rumah sakit Pemirsa tulah tadi 7 video pesawat terbakar versi on the spot Tingkat tertinggi bahaya di Bandara Petugas pemadam kebakaran Bandara segera bertindak cepat dan berhasil memadamkan api Tak ada korban dalam insiden ini dan pejabat terkait kini masih menghidiki penyebab kebakaran Pada 4 Februari 2015 lalu terjadi sebuah insiden di pesawat penumpang FIFA Colombia Di tengah penerbangan dari Bandara Internasional El Dorado di Bogota, Colombia menuju Rio Negro Pesawat dengan nomor penerbangan 8023 ini mengalami kerusakan dan terbakar saat di udara Salah seorang penumpangnya sempat merekam mesin pesawat yang terbakar ketika masih di udara dari kamera miliknya Peristiwa ini membuat panik seluruh penumpang pesawat Karena sempat terdengar ledakan dari bagian kanan pesawat saat tinggal landas Karena kejadian tersebut, pesawat akhirnya terpaksa kembali ke Bandara dan berhasil mendarat dengan baik Tak ada korban dalam insiden mengerikan ini Sebuah pesawat komersial Rusia U-Tire Airline mengalami kebakaran setelah melakukan pendaratan di Bandara Internasional Finn Yurka Valmos Pilotnya, keduanya merupakan warga negara Amerika Menurut pejabat Kementerian Transportasi Jepang, kemungkinan penyebab utama kecelakaan maut ini adalah angin kuat Yang menyebabkan pesawat tak dapat dikendalikan saat hendak mendarat Akibat insiden ini juga, Maskapai Internasional Jepang terpaksa membatalkan 27 penerbangan Yang mengakibatkan sekitar 6.700 penumpang terlantar Sedangkan penerbangan kedatangan dialihkan ke Bandara Haneda di Tokyo dan Sapporo di Hokkaido, Jepang Utara Pesawat Royal Air Maroc yang baru saja mendarat di Bandara Pierre Elliott Trudeau, Montreal, Kanada Terbakar pada bagian kanver bagasi di bagian belakang pesawat Terbakarnya pesawat ini membuat 250 penumpangnya panik Seluncuran darurat segera dibentangkan dan penumpang berhamburan keluar menyelamatkan diri Tak lama, kepulauan asap hitam membumbung tinggi Karena insiden ini, beberapa penumpang dan awak kabin langsung ditangani tim medis karena telah menghirup asap Sementara itu, 2 penumpang dilaporkan cedera, sedangkan 5 penumpang lainnya dilarikan ke rumah sakit Pemirsa tulah tadi 7 video pesawat terbakar versi on the spot Salah seorang penumpangnya sempat merekam mesin pesawat yang terbakar ketika masih di udara dari kamera miliknya Peristiwa ini membuat panik seluruh penumpang pesawat Karena sempat terdengar ledakan dari bagian kanan pesawat saat tinggal landas Karena kejadian tersebut, pesawat akhirnya terpaksa kembali ke bandara dan berhasil mendarat dengan baik Tak ada korban dalam insiden mengerikan ini Sebuah pesawat komersial Rusia Utair Airline mengalami kebakaran setelah melakukan pendaratan di bandara internasional Vinyurkafal, Moskow, Rusia pada 18 Mei 2013 lalu Pesawat jenis Boeing 737-400 yang membawa 136 orang, 129 penumpang, dan 7 lainnya adalah kurup pesawat Mengalami kebakaran pada bagian roda kiri pesawat Akibatnya, para penumpang langsung meninggalkan pesawat dengan tergesa-gesa Sementara tim penyelamat berupaya memadamkan kobaran api Berkat kesigapan petugas, tak ada korban jiwa maupun luka-luka Namun akibat insiden tersebut, bandara Vinyurkafal harus mengalihkan 23 penerbangan lain ke bandara-bandara terdekat Terima kasih telah menonton!